PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dalam pelajaran kelima ini kita akan melihat mengenai karunia kuasa roh kudus. PEMBICARA 1 Karunia kuasa roh kudus ialah pernyataan kuasa-kuasa supernatural Allah. Yang bekerja di antara kita, orang-orang percaya melalui karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia melakukan mujizat. Dan di dalam pelajaran ini kami akan mengajarkan kepada saudara mengenai karunia iman dan mengerjakan mujizat. Kami akan menemukan bahwa it's just as easy to work a miracle as it is to give a message in tongues or interpretation. Kami akan sampaikan kepada saudara bahwa sama mudahnya untuk bekerja di dalam mujizat, sama seperti menyampaikan pesan dalam bahasa roh. Baik karunia vokal dari roh kudus dan karunia kuasa roh kudus bekerja erat bersama-sama dengan karunia pewahyuan dari roh kudus. Karena alasan inilah setiap orang percaya yang kepenuhan roh kudus harus belajar beroperasi di dalam kesembilan karunia roh kudus ini. Pertama-tama kita akan berbicara mengenai karunia iman. Siapa yang percaya bahwa kadang-kadang kita memerlukan tingkat iman yang jauh lebih besar daripada tingkat iman biasa kita yang sebagai hasil berdoa dan berjalan bersama Tuhan dan membaca firman Tuhan? Dan pada saat itu Tuhan memberikan kepada kita iman yang luar biasa yang memampukan kita melakukan apa yang kita perlu lakukan pada saat itu. Dan karunia iman ialah satu impartasi iman yang supernatural untuk satu waktu tertentu dan tujuan yang tertentu. Satu karunia kuasa untuk menyelesaikan tugas apapun yang kita hadapi di dalam satu waktu tertentu. Tarunia iman itu diberikan untuk kita menyelesaikan satu tugas tertentu apakah saat ini juga atau di masa yang akan datang segera. Nah pada waktu kita bisa melihat bahwa kita mengerjakan sesuatu di dalam masa depan ataupun masa sekarang, maka pengelihatan itu akan melepaskan karunia iman. Dan pada waktu di dalam karunia perkataan hikmat itu kita bisa melihat diri kita melakukan sesuatu, maka kita dengan berani mengucapkan atau melakukan itu sebelum hal itu terjadi. Ia akan memberikan kepada kita keberanian untuk mengerjakan mujijat atau memberikan karunia-karunia kesembuhan di dalam kita. Karunia iman itu datang karena pewahyuan supernatural. Pada waktu kita bergerak di dalam karunia pewahyuan, yaitu perkataan hikmat dan ma'rifat, kita melihat sesuatu sebelum hal itu terjadi. Kita tahu itu pasti akan terjadi karena kita melihatnya terlebih dahulu di dalam alam roh. Kita melihat satu demonstrasi kuasa Allah dilakukan sebelum hal itu terjadi. Dan akan memberikan, akan melepaskan iman bagi kita untuk bertindak di dalam pengelihatan yang baru kita lihat itu. Jadi, karunia iman ini akan melepaskan dirinya di dalam ekspresi karunia mujijat maupun karunia melakukan kesembuhan. Kita melihat diri kita mengerjakan sesuatu. Kita melihat diri kita mengerjakan sesuatu. Dan akan melepaskan iman kepada kita untuk dengan berani melakukannya. Mungkin hal itu bisa dimanifestasikan dengan mengucapkan satu perintah yang dahsyat. Yesus berkata kepada danau itu, tenang dan diamlah. Dia berbicara di depan kuburan sahabatnya, Lazarus, Lazarus keluarlah. Bagaimana dia bisa berbicara dengan keberanian yang begitu rupa? Karena dia berkata, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Dia melihat itu terjadi dan dengan berani dia melangkah melakukan hal itu. Dan itu akan memberikan kepada kita iman untuk secara supernatural berani melangkah dan menyelesaikan satu tugas. Iman yang luar biasa ini muncul disertai juga seringkali oleh satu hikmat untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan satu rangkaian kegiatan ini. Kita tahu itu akan terjadi dan kita melihat hal itu terjadi. Dan tidak ada satu pergumulan untuk mempercayainya. Kita cuma tahu saja. Kita sudah lihat itu terjadi. Iman secara supernatural datang. Kita akan selalu tahu kehendaknya di dalam setiap situasi dan melakukannya. melalui perkataan hikmat itu kita melihat bahwa itu semua akan terjadi dan akan terjadi melalui demonstrasi kuasanya. Dan secara supernatural kita mulai berani mengucapkan karunia iman ini untuk beroperasi. akan terjadi satu keberanian di dalam pelayanan kita. Kita akan berucap dengan keberanian. Seperti David berkata kepada Goliath, Sama seperti Daud berkata kepada Goliath, Aku akan potong kepalamu. Bagaimana dia bisa begitu berani? Saya percaya karena dia menerima karunia hikmat dan dia melepaskan karunia iman itu. Tuhan akan melepaskan engkau ke dalam tanganku dan aku akan pukul engkau dan potong kepalamu. Bagaimana Daud bisa begitu berani? Saya katakan karena dia telah menerima karunia iman itu di dalam. Dia sudah melihat itu terjadi di dalam roh. Melalui perkataan hikmat. Dan bagi dia itu bukan masalah besar. Gampang sekali. Dan dia bergerak dengan keberanian. Mari kita bicara mengenai mengerjakan mujijat. Saya suka melayani dengan karunia mujijat ini. Mengerjakan mujijat ialah satu... ...intervensi supernatural di dalam hukum-hukum alam. Ini adalah demonstrasi kuasa supernatural di dalam hukum-hukum alam. Dan satu intervensi kuasa supernatural di dalam hukum-hukum alam. Ini tunda. Beberapa tahun yang lalu saya membawa satu kelompok tur ke Israel. Dan kami sudah sampai ke Kaisaria. Dan kami duduk di Ampitheater. Kami duduk di reruntuan Ampitheater Roma. Situ memandang ke Laut Tengah. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya melalui satu perkataan hikmat bahwa sesuatu yang dasyat akan terjadi di situ. Banyak orang-orang Kristen yang sudah lahir baru situ dan dipenuhkan roh kudus bahwa suami mereka, sahabat-sahabat mereka yang belum dipenuhkan dengan roh kudus. Dan saya mempunyai impressionan melalui kata-sahabat saya. Mengajar mereka apa yang berlaku pada saat Peter datang ke rumah Cornelius di Kaisaria. Dan berbicara dalam bahasa roh. Dan Tuhan menyatakan kepada saya dengan perkataan hikmat. Apa yang terjadi pada waktu Petrus datang ke rumah Cornelius di Kaisaria dan memberitakan firman Tuhan. Dan pada waktu Petrus disitu juga mengajarkan firman Tuhan di rumah Cornelius dan roh kudus dicurang. Saya melihat roh kudus dicurangkan kepada semua orang-orang yang berkumpul di situ. Saya melihat roh kudus dicurangkan kepada semua orang-orang yang berbicara di dalam bahasa roh. Tapi pada waktu saya sampai di situ, saya suruh mereka duduk di ampitheater itu. Dan itu adalah ampitheater Romawi di situ yang berdiri pada waktu zaman Yesus dan zaman Paulus. Masih ada di situ hari ini. Dan punggung saya menghadap Laut Tengah. Dan saya minta mereka semua duduk. Dan pada waktu itu, langit makin lama makin gelap dan makin gelap dan makin gelap. kelihatannya akan terjadi hujan. It was late morning. But dark storm clouds had gathered overhead. We had come in a bus and many other tour buses were there at that place. Kami datang dengan bus dan banyak sekali bus-bus turis di situ juga ada di tempat itu. But it was getting darker and darker and it looked like it was going to pour down rain. Dan makin lama makin gelap, makin gelap kelihatannya akan terjadi hujan lebat. Semua grup-grup yang lain mulai lari cari bus mereka. Tapi tidak, kita tidak. Saya telah melihat sesuatu yang terjadi di dalam roh. Saya tahu apa yang akan terjadi karena saya sudah mendapatkan kataan hikmat. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi karena saya sudah menerima satu perkataan hikmat. Jadi saya tidak memperhatikan cuaca. Saya tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah melihat itu di dalam roh. Ia telah melepaskan karunia iman itu ke dalam diri saya. Dan makin lama makin gelap dan makin gelap. Orang-orang kita mulai melihat. Kita harus lari dan kita akan kelihatan. Cepetan lari, kalau tidak kita akan basah. Saya terus. Makin lama makin gelap akhirnya jadi segelap malam. Dan terus. Dan menceritakan kepada mereka apa yang terjadi pada waktu Petrus sampai di Kaisaria. Pada waktu roh kudus dicurahkan kepada semua orang yang mendengarkan perkataan Petrus. Saya katakan roh kudus akan dicurahkan ke atas kalian sekarang. Dan tiba-tiba mereka semua berbicara di dalam bahasa roh. Dan mulai memuji Tuhan di dalam bahasa-bahasa roh. Seperti kita kembali ke kitab kisah para rasul. Roh kudus mencurahkan dirinya atas mereka. Saya bahkan tidak menumpangkan tangan atas mereka. Semua berbicara di dalam bahasa roh. Dan mereka angkat tangan mereka ke atas. Dan banyak dari mereka mulai membuka mata mereka. Dan mulut mereka menganggah karena kekaguman. Saya berbalik untuk melihat apa sih yang mereka lihat. Seperti ada rosleting yang dibuka di langit. Dan awan gelap di langit ini mulai terpisah. Dan seketika itu juga langit biru terang tidak ada satu gumpal awan pun dimanapun. Dan saudara bisa lihat. Puji Tuhan untuk kuasa-kuasa karunia-karunia kuasa roh kudus. Dan ada tanda di langit di atas dan di bumi di bawah ini. Mengerjakan mucijat. Kalau kita melangkah keluar dan melihat apa yang Bapak lakukan. Mengerjakan apa yang Bapak lakukan. Kita melihat diri kita sudah melakukannya sebelum hal itu terjadi. Akan melepaskan keberanian dan karunia iman akan muncul. Dan kita mulai mengerjakan saja apa yang kita sudah lihat diri kita lakukan. Itu karunia mengerjakan mucijat. Gampang untuk mengerjakan mucijat. Kita hanya melihat diri kita melakukan apa yang kita lihat di dalam perkataan hikmat itu diri kita sedang melakukan. Kita lihat di dalam Exodus 7 ayat 9. Tuhan berkata kepada Musa di dalam keluaran 7 ayat 9. Pada waktu Fir'aun berkata kepadamu dan berkata, Tunjukkanlah kepada kami satu mucijat. Tujukanlah mucijat yang kamu kerjakan sendiri. Kemudian kamu akan berkata kepada Harun, Ambil tongkatmu dan lemparkan itu di hadapan Fir'aun. Dan biarlah itu menjadi ular. Nah, Musa telah menerima satu perkataan hikmat. Ambil tongkatmu dan lemparkan di hadapan Fir'aun dan itu akan menjadi ular. Waktunya tiba, dia hanya mengerjakan mucijat itu. Dia tahu itu akan terjadi. Tuhan telah berbicara kepadanya. Dia sudah lihat itu terjadi. Haleluya. Di dalam keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Waktu mereka sudah tiba di Laut Merah. Mereka sudah sampai di Laut Merah. Dan kiri kanan mereka gunung dan orang Mesir yang mengejar itu sudah sampai di belakang mereka. Musa berkata kepada umatnya. Jangan takut. Oh, Musa. Bagaimana kamu bisa ngomong seperti itu? Dia katakan, jangan takut. Berdiri lah teguh dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Yang akan dikerjakannya bagimu hari ini. Musa, bagaimana kau bisa tahu apa yang terjadi? Dan dia telah menerima satu perkataan hikmat dan dia sudah lihat hal itu terjadi. Dan orang Mesir yang hari ini kamu lihat, kamu tidak akan melihat dia selama-lamanya. Dan saya katakan, itu karunia iman yang sedang beroperasi. Dia katakan, Tuhan akan berperang bagimu. Dan engkau akan tenang saja. Dan dia terus beroperasi di dalam perkataan hikmat itu seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Oh, dikatakan, oh, pada waktu di dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara dengan suara yang keras. Enggak, itu hanya suara di dalam batinnya saja. Saya percaya itu hanya suara di dalam batinnya saja. Saya percaya itu hanya satu penguatan Allah di dalam hati Musa. Dan Tuhan berkata, di dalam hati Musa, angkatlah tanganmu dan tulurkan tongkatmu ke atas laut ini dan belahlah. Dan umat Israel akan melewatinya di tengah-tengah seperti pada tanah kering. Di tengah-tengah laut. Dia mengulurkan tongkat itu. Dia lakukan apa yang Tuhan telah ucapkan di dalam rohnya. Karena dia sudah lihat itu terjadi. Dan melepaskan karunia iman. Dia mengulurkan tongkatnya. Dengan iman. Dan air ini terbelah begitu. Dan mereka berjalan seperti di tengah-tengah tanah kering. Kering, saudara, dengan debu yang bertebaran. Dengan gumpalan debu yang bertebaran. Dan orang Mesir yang mengejar mereka ditenggelamkan di belakang pada waktu air ini menimpa mereka. Oh, terima kasih Tuhan untuk demonstrasi kuasa Allah yang dasyat di dalam mengerjakan mujijat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8. Sekarang, Elijah mengambil mantelnya, jubahnya, dan menggulungnya, dan memukul air dengan itu. Dan dibelah ke arah sini dan ke arah situ. Sehingga kedua-duanya menyeberang seperti di tengah-tengah tanah kering. Kemudian ayat 13 dan 14. Elisa kembali ke sungai Jordan sekarang dan Elia sudah diangkat di pusaran angin. Dan mantelnya Elia diberikan kepada Elisa. Dan dia kembali dengan membawa mantel Elia yang sekarang ada di atasnya dan berdiri di pinggir sungai Jordan. Dan dia ambil mantel Elia yang telah diberikan kepadanya dan dia pukul air dengan itu. Dan dia dengan berani berkata, mana Tuhan Allahnya Elia? Dan pada waktu dipukulkan maka air ini terbelah ke arah sini dan ke arah situ dan Elisa menyeberang. Yesus beroperasi di dalam karunia mengerjakan mujijat. Dan mujijat yang pertama yang Yesus kerjakan ialah di dalam perjamuan kawin di Kana Galilea. Mereka kehabisan anggur di perjamuan kawin ini. Dan Maria, ibu Yesus, datang kepadanya dan mengatakan betapa malunya si Tuhan rumah. Dan Maria katakan sesuatu kepada para hamba-hamba yang melayani di situ. Dia katakan kepada hamba-hamba ini tentang Yesus. Apapun yang disuruhnya kepadamu untuk kau lakukan, lakukan. Kalau kita mau melihat dan mengalami mujijat di dalam pelayanan kita sekarang, Saya akan berikan kuncinya sekarang. Adakah Anda siap kuncinya? Apapun yang Yesus katakan kepadamu, lakukanlah. Lakukanlah apa yang Dia perintahkan untuk kau lakukan. Lakukan apa yang Dia nyatakan kepadamu melalui perkataan makrifat dan perkataan hikmat. Lakukan apa yang Dia perintahkan untuk kau lakukan. Satu tindakan ketaatan. Kalau kita mau melihat mujijat, kita harus cepat untuk taat. Kemana pun Yesus pergi, maka terjadilah mujijat. Ibu janda ini anaknya dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus berjalan di atas air. Dia memberi makan ribuan orang. Dengan tujuh roti dan beberapa ikan. Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, pertama-tama Dia mendapatkan perkataan pengetahuan. Makrifat. Dia sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi melalui perkataan hikmat, Dia tahu bagaimana membangkitkannya dari antara orang mati. Dan melepaskan karunia iman. Untuk bisa beroperasi dengan dasyat di dalam pelayanan Yesus. Melalui perkataan hikmat dan karunia iman, Dia mengerjakan apa yang Dia sudah lihat di dalam perkataan hikmat, Dia kerjakan. Katakan, singkirkanlah batu itu. Dia berbicara dengan berani, Lazarus, keluarlah! Bagaimana Dia bisa punya iman yang sedemikian? Gampang sekali. Dia sudah melihat itu terjadi melalui perkataan hikmat. Itu sebabnya penting sekali kita harus belajar beroperasi di dalam seluruh karunia-karunia roh kudus. Ada satu pengajaran yang berkata, Oh, satu orang percaya menerima karunia ini, satu orang percaya lagi menerima karunia yang ini. Saya punya karunia lidah. Oh, enggak apa-apa. Saya punya karunia menerjemahkan bahasa roh. Oh, kamu pikir itu hebat. Saya punya karunia bernubuat. Oh, saya punya karunia perkataan hikmat. Oh, saya punya karunia untuk membedakan roh. Saya punya karunia perkataan makrifat. Atau iman. Atau karunia kesembuhan. Atau karunia mengerjakan mujizat. Oh, tidak. Ini semua adalah karunia-karunia roh kudus. Saya percaya bahwa orang-orang yang perlu karunia-karunia kesembuhan ialah orang-orang yang sakit. Saya hanya seorang tukang pos yang menyampaikan pemberian ini. Semua karunia-karunia roh kudus ini akan mengalir dan bekerja. Kita melihat bagaimana perkataan makrifat itu mengalir bersama dengan perkataan hikmat. Yang akan melepaskan karunia iman. Kita hanya mengerjakan saja apa yang kita sudah lihat diri kita kerjakan. Itulah mengerjakan mujizat. Sama gampangnya saja kita mengerjakan mujizat seperti kita menerjemahkan atau menyampaikan pesan dalam bahasa roh. Kalau kita mau mengalir dan beroperasi di dalam keseluruhan karunia roh kudus. Beberapa tahun yang lalu saya ada di India. Kita mengadakan satu KKR di negara bagian Kerala. Dan pada waktu hari Sabtu ada kebaktian. Dibawa kepada saya seorang pemuda yang tidak punya tangan. Orang anak ini umur 10 tahun. Dan dia punya pergelangan tangan dan ada sedikit gumpalan daging saja di situ. Dan saya melihat anak ini. Dan pada waktu saya lakukan itu saya sedang terbuka mata saya. Tetapi saya melihat sesuatu di dalam roh yang lebih nyata daripada apa yang saya lihat dengan mata jasmani saya ini. Saya melihat diri saya di dalam roh melakukan sesuatu. Itu satu perkataan hikmat. Saya melihat diri saya mengambil tangan kecil itu ke dalam tangan saya. Dan mulai mengucapkan kepada tangan itu. Kita menciptakan dengan buah lidah kita. Buah perkataan kita. Dan saya melihat diri saya mulai berbicara dan memerintahkan tangan ini untuk tumbuh. Dan saya itu melepaskan karunia iman. Saya tahu, tahu, tahu dengan pasti bahwa itu akan terjadi. Tidak ada masalah lagi bagi saya. Saya mulai ucapkan. Saya mulai perintahkan supaya tulang dan serat-serat daging ini terbentuk. Saya mulai mengerjakan karunia mengerjakan mujijat ini. Apa yang saya sudah lihat di dalam alam roh melalui perkataan hikmat. Saya tahu karunia iman ada di situ. Saya yakin itu akan terjadi. Dan mulai bertumbuh dan bertumbuh. Dan bertumbuh. Dan bertumbuh. Kemudian mulai ada gumpalan-gumpalan kecil di situ. Dan kemudian tulang-tulang tangan ini mulai terbentuk. Kemudian ada tonjolan-tonjolan. Dan saya mulai perintahkan dan saya mulai ucapkan. Mulai bertumbuh. Dan bertumbuh. Dan bertumbuh. Kemudian sendi berikutnya dibentuk. Mulai bertumbuh. Kemudian sendi berikutnya terbentuk. Dan mulai keluar. Ujungnya saya bisa lihat ada warna merah muda sedikit. Dan pada waktu saya berbentuk. Dan pada waktu saya mengucapkan dia mulai hilang dan mulai muncul kuku. Dan tangan anak itu sudah mulai menjadi utuh oleh kuasa Allah. Dan Tuhan pakai mujizat itu. Untuk menjangkau kota itu. Saya temukan bahwa kemudian itu merupakan anak dari pemimpin Hindu radikal di kota itu. Beberapa hari yang lalu dia utus juru tulisnya dan beberapa anak buahnya untuk membuat kerusuhan di kota itu. Mereka diselipkan di antara ribuan orang yang hadir di dalam KKR besar kami itu. Tapi pada waktu malam itu. Juru tulisnya yang telinganya tuli itu terbuka. Dan kerusuhannya itu berhenti dan Yesus yang mulai muncul. Dan orang itu datang ke atas panggung dan bersaksi bahwa Yesus telah bukakan telinganya. Dan secara umum dia menyatakan bahwa dia menyerahkan hatinya kepada Yesus. Dia kembali dan katakan kepada bosnya. Dan bos ini begitu perhatikan mengenai keadaan anaknya. Dia utus anaknya dan istrinya ke KKR kami. Dan saya katakan waktu itu terjadi, semua orang di kota itu berbicara tentang Yesus. Allah di dalam kasihnya telah mengeteguhkan firmanya dengan tanda-tanda ajaib dan mujijat terjadi. Melalui pengerjaan mujijat. Kemalam itu saya telepon Joyce. Dan saya beritahu dia tentang beberapa mujijat yang terjadi hari itu. Bagaimana orang-orang buta melihat, orang-orang tuli mendengarkan, dan orang-orang yang lumpuh mulai berjalan. Ada anak kecil yang tangannya Tuhan tumbuhkan. Banyak punggung beberapa orang disembuhkan. Dan saya mulai terus-terus dan akhirnya Joyce bilang sebentar, sebentar. Kamu bilang ada anak kecil yang tangannya tumbuh. Mungkin, oh itu punggungnya dibetulkan. Tidak ada tangan, cuman ada sedikit gumpalan daging, tapi itu bertumbuh. Dia bilang, El, itu mujijat yang besar. Saya bilang, iya, itu mujijat yang besar ya. Tapi waktu itu kelihatannya bukan masalah besar. Karena pada waktu saya menerima perkataan hikmat itu, dan melepaskan karunia iman itu, saya tahu itu pasti akan terjadi. Saya cuma mengerjakan apa yang saya sudah lihat di dalam penglihatan saya tahu. Itu gampang untuk mengerjakan mujijat. Kalau kita merindukan untuk semua karunia-karunia roh ini beroperasi dan bekerja di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Waktu Yesus datang berjalan di atas air, Petrus dan murid-muridnya ada di perahu sana. Mereka pikir itu hantu. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, kalau itu benar, engkau perintahkan aku untuk berjalan di atas air. Dan Yesus katakan, Mari. Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan. Petrus tidak berkata, Oh, seru ya kalau saya bisa jalan di atas air. Luar biasa, keren kalau saya bisa naikkan. Tidak, tidak. Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan. Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan. Kalau kita mau mendengarkan suaranya, dan lakukan saja apa yang dikatakannya, kita akan mengalami mujijat kemanapun kita pergi. Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Jadi Yesus katakan, Datang. Dan apapun yang dia katakan kepadamu, dia berjalan di atas air untuk pergi ke Yesus. Saya katakan, ini waktunya bagi kita orang-orang percaya untuk keluar dari perahu kita. Bergerak meninggalkan daerah aman kita. untuk melangkah dan mulai melangkah di dalam air supernatural. Oh, oh, tapi apa kalau saya gagal? Saya maksudnya, Pete tahu bahwa kamu tidak akan melangkah dari perahu di tengah-tengah. Danau, kita bisa tenggelam berbicara. Kita berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Tapi tidak. Yesus katakan, Datang. Dan Pete melangkah keluar dari perahu itu. Dan dia mulai melangkah menginjak air itu. Selama dia memandang pada Yesus, dia beres. Tidak ada masalah. Tapi dia melihat kepada badai. Dan dia mulai tenggelam. Tapi Yesus ada di situ untuk mengangkat dia. Untuk mengangkat dia. Dia angkat, Petrus. Mereka berjalan bersama-sama ke atas perahu itu. Nah, mungkin orang-orang yang di perahu itu mentertawakan Petrus. Tapi Petrus satu-satunya yang berjalan di atas air. Kita harus melangkah keluar dari perahu. Kita harus melangkah keluar, melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan secara alami. Saudara bilang, oh Pak Gil, kalau apa yang saya lakukan ini ternyata tidak berhasil. Apa yang terjadi? Oh, saya kelihatan bodoh. Saya kelihatan kehilangan reputasi saya. Oh, Yesus tidak menganggap reputasinya sama sekali. Kalau Yesus saja tidak perlu reputasi, apalagi engkau? Kita harus cepat taat pada Tuhan Yesus. Oh, Pak Gil, bagaimana kau bisa tahu itu adalah suara Allah? Karena itu tidak masuk akal. Di dalam pemikiran jasmani itu kebodohan. Tetapi kita harus bersedia melangkah keluar dari perahu kita. Keluar dari zona keamanan kita. Dan dengan berani melangkah di dalam air yang supernatural ini. di Lukas 5, ayat 4-7. Lukas 5, ayat 4-7. Yesus berkata kepada Simon Petrus. Bertolaklah ke tempat yang jauh. Dan turunkanlah jalamu. Marilah kita menangkap ikan. Petrus bilang, tunggu dulu sebentar, Pak Pendeta. Kamu mungkin tahu sesuatu tentang menjadi tukang kayu. Kamu mungkin tahu sedikit bagaimana berkotbah. Tapi saya ini nelayan. Saya semua tahu di mana tempat-tempat memancing yang terbaik. Ya kamu, urusan kamu korba saja. Saya yang urusannya menangkap ikan. Itu apa yang dia katakan? Apakah itu yang dikatakan? Dia bilang, Master, kita sudah menjala semalam-malaman dan tidak menangkap apa-apa. Nah, itu agak sedikit menghancurkan kesombongan seorang nelayan yang profesional. Dia bukan cuma sekedar pemancing seminggu sekali. Dia seorang profesional. Dia bilang, kita sudah menjala semalam dan tidak menangkap apa-apa. Namun, karena engkau memerintahkannya juga, aku akan menembarkan jalaku. Kalau kita mau melihat mujijat, kita harus sampai kepada tempat itu. Tidak peduli apa yang kita katakan, wah, secara jasman itu satu kebodohan. Saya tahulah lebih baik daripada itu. Kita harus sampai kepada tempat di mana kita berkata, Tuhan, namun karena firmanmu berkata. Apa pun yang engkau katakan kepadaku, aku akan lakukan. Jadi, dia cepat sekali mentaati perkataan-perkataan Yesus itu. Dan ketika mereka melakukan ini dan menurunkan jalannya di sebelah kanan perahu, mereka menangkap jumlah ikan yang besar. Begitu banyak sampai jalan mereka hampir patah. Hampir koyak. Jadi, mereka minta tolong kepada teman-teman mereka di perahu-perahu yang lain untuk datang membantu mereka. Dan ketika mereka datang, mereka penuhi kedua perahu itu. Begitu penuh sampai perahu itu mulai tenggelam. Kalau kita mau menangkap satu perahu penuh ikan. Kita akan menjadi penjala-penjala ikan. Kalau kita mau bergerak di dalam tuwayan akhir jaman yang dasyat ini. Kita harus sampai ke dalam tempat itu di mana berkata, Tuhan, namun karena engkau mengatakannya juga. Kami cepat mentah hati apa yang engkau katakan. Dan kita bergerak di dalam hari di mana kita akan melihat lebih banyak lagi mujijat. Lebih banyak lagi mujijat-mujijat yang kreatif. Di John 14, 12. Yesus berkata, Sesungguhnya aku berkata, Aku berkata kepadamu, Sesuatu yang saudara boleh yakinkan dirimu. Dia yang percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus? Anda percaya kepada Yesus. Dia berkata, Kalau engkau percaya kepada aku, Pemikian juga engkau akan lakukan. Dan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan, Engkau juga akan lakukan. Karena aku pergi kepada Bapak. Dan kalau aku pergi kepada Bapak, Aku akan mengutus sampang hibur, yaitu roho kudus. Dan pada waktu roho kudus dicurahkan kepadamu, Engkau akan menerima kuasa. Kuasa ini untuk beroperasi di dalam karunia kuasa. Dan karunia iman dan mengerjakan mujijat dan karunia-karunia kesembuhan. Kau akan menerima kuasa Untuk menjadi saksi-saksiku. Dengan tanda-tanda ajaib dan mujijat dan kuasa-kuasa kesembuhan. Di dalam akhir zaman ini, kita akan melihat lebih banyak mujijat-mujijat kreatif lagi. Satu hari saya dibawa ke hadapan seorang anak kecil. Dia umur kira-kira 11 tahun. Dia kena polio. Satu kakinya ini Lurus, tapi satu kakinya lagi itu menggantung saja. Kira-kira perbedaannya 11 inci antara kedua kaki ini. Dan dia sudah dioperasi Dia tolkan untuk operasi minggu ini Untuk menghentikan pertumbuhan kaki yang normal. Sehingga supaya tidak terjadi perbedaan yang terlalu besar Di antara kedua kaki ini. Tapi saya kata, Dudukkan anak ini di tempat duduk di depan gereja ini. Dan pada saat itu, saya bisa melihat diri saya sedang duduk berlutut Dan mengangkat kedua kakinya. Ini bukan satu punggung yang diluruskan. Kaki yang polionya ini tidak bertumbuh. Satu kaki ini jauh lebih kecil daripada kaki yang sebelahnya. Dan kakinya ini berbeda panjang, 11 inci. Tapi saya bisa lihat diri saya mengambil kakinya Dan memerintahkannya di dalam nama Yesus untuk bertumbuh. Saya lihat itu bertumbuh. Datang seperti satu kesan yang cepat. Memlepaskan karunia iman. Dan saya mulai duduk dan saya lakukan apa yang saya lihat diri saya lakukan. Dan ketika saya angkat kakinya yang kecil ini. Dan saya mulai perintahkan kaki ini untuk bertumbuh. Saya mulai perintahkan supaya tulang-tulangnya terbentuk. Dan kaki ini mulai bertumbuh. Dan mulai bertumbuh. Dan mulai bertumbuh. Dan keluar. Dan daging ini mulai diberbesarkan. Dan kaki ini mulai bertumbuh. Mulai keluar, mulai keluar. Satu dua inci sekali. Setiap saat. Tapi saya terus perintahkan dan ucapkan. Dan di dalam waktu tiga atau empat menit. Kaki itu keluar dan keluar dan keluar. Kaki ini mulai bertumbuh. Sampai kedua kaki ini panjangnya sama. Oh puji Tuhan. Untuk karunia-karunia roh kudus. Kalau kita mau belajar mendengarkan roh kudus. Dan keluar dari perahu kita. Dan mulai melangkah saja. Kita akan melihat mujizat kreatif yang besar. Dalam satu pertemuan kita di Filipina. Ada seorang anak yang tangannya putus di bawah lungannya. Dan orang-orang percaya kami ajarkan minggu itu untuk bekerja di dalam karunia iman. Dan karunia mengerjakan mujizat. Dan mulai berkumpul di atas anak ini. Dan mulai melayani anak ini. Pada waktu mereka menumpangkan tangan, dia dijama oleh kuasa Allah. Dan dia terbaling di lantai. Dan kamera video hanya bisa menangkap sedikit sekali di antara kaki orang-orang yang mendoakannya. Dan orang-orang percaya itu berkata. Pak Gil mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan berkata bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan, kita juga bisa lakukan. Yesus berkata kepada orang yang tangannya... Tangannya terkilir, dikatakan... Ulurkanlah tanganmu. Dan mereka mulai perintahkan tangan itu untuk lurus. Saya tidak melihat ini dengan mata sendiri. Tapi mereka datang melaporkan kepada saya malam itu juga. Banyak orang-orang Amerika yang datang bersama tim kami di Filipina itu mulai melaporkan mujizat ini. Dan dikatakan tangan itu bertumbuh, 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 bertumbuh. Dan jari-jarinya mulai terbentuk. Dan orang-orang percaya dari Filipina ini berkata, kami akan melakukan pekerjaan Yesus. Tangan ini mulai bertumbuh dan akhirnya sama panjangnya dengan tangan yang sebelahnya. Kemanapun kau pergi. Ada kesempatan untuk mengerjakan mujizat. Dan melalui mengerjakan mujizat. Pada waktu kita mulai melangkah keluar dari perahu kita dan beroperasi dalam karunia-karunia ini. Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Dan Yesus akan menyertai kita. Meneguhkan perkataannya. Dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat mengikuti. Waktu bagi kita sebagai orang percaya untuk keluar dari perahu kita. Dan mulai berjalan di dalam air supernatural itu. Gampang saja. Untuk melakukan pekerjaan Yesus. Semua yang harus kita lakukan ialah merindukan dan mengobarkan karunia-karunia roh kudus ini. Supaya nyata dan beroperasi dalam kehidupan kita. Dan sekarang kami lepaskan, impartasikan karunia-karunia kuasa roh kudus ini. Untuk beroperasi di dalam kehidupan mereka semua. Apa kami bersyukur untuk karunia-karunia roh kudus. Kami impartasikan dan kami lepaskan di dalam nama Yesus. Terimalah karunia-karunia itu. Beroperasi di dalam kehidupan-Mu. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.